Komitmen ini direalisasikan dengan kembali di tanda tanganinya MOU penyaluran tenaga listrik 60MV PT. Sek. ATW Solar Manufaktur Indonesia dan penyalaan tambah daya 50MV PT. Sinar Tambang Arta Lestari di kantor PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua kegiatan ini menambah catatan penjualan energi listrik sebesar 15.361 GWh tumbuh 97,41 GWh bila dibandingkan semester 1 tahun 2022 dengan total 13,32 juta pelanggan. Tak hanya itu, bangkitnya perekonomian ini juga dibarengi dengan meningkatnya penjualan energi listrik untuk tarif bisnis sebesar 9,41 persen dengan total konsumsi energi listrik sektor bisnis mencapai 2.318 GWh pada akhir 3 bulan 2 tahun 2023. Peningkatan penjualan energi listrik juga terjadi pada sektor industri kecil dan menengah dengan daya kurang dari 200 kV ampere yang tumbuh sebesar 3,98 persen dengan total konsumsi energi listrik 453,71 GWh. Untuk distribusi Jawa Tengah beban puncak malam hari 4.900 MPa kemudian beban puncak siang 3.500 yang Alhamdulillah kita masih ada sper 30 persen. Jadi berapapun kebutuhan kami akan penuhi, kapan diperlukan monggo kita bisa diskusikan sehingga skedul di saat rencana operasi kami juga siap melistrikkan. Termasuk dalam masa konstruksi di kawasan industri batang kami akan pasok dengan SUTM dulu. Dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, PT PLN Persero memberikan diskon spesial bagi pelanggan melalui program promo Gembiar Kemerdekaan 2023. Pelanggan PLN akan mendapatkan voucher tambah daya dengan harga spesial Rp170.845 setelah melakukan satu kali transaksi di marketplace PLN Mobile minimal Rp78.000. Dari Sumarang, Restu Indah melaporkan.